Wakil Wali Kota Tegal, Muhammad Jumadi, selesai kemarin melakukan sidak harga daging sapi di pasar pagi Kota Tegal. Sejumlah pedagang mengeluh sepi pembeli lantaran pemberlakuan PPKM level 4 yang mengakibatkan banyaknya rumah makan dan kafe tutup lebih awal hingga berdampak pada sepinya pembeli. Meski sejumlah pedagang daging sapi di Jakarta melakukan aksi mogok akibat mahalnya harga daging sapi, namun tidak berdampak bagi para pedagang daging sapi di pasar pagi Kota Tegal. Sejumlah pedagang mengaku pasokan daging sapi lokal masih cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Harga daging sapi di pasar pagi Kota Tegal masih bertahan Rp125.000 per kilogram. Meski belum mengalami kenaikan kembali, namun sejumlah pedagang mengaku sepi pembeli. Hal ini karena dampak PPKM level 4 yang mengakibatkan sejumlah rumah makan dan kafe tutup lebih awal. Salah seorang pedagang mengaku, kini ia hanya memenuhi permintaan para penjual bakso. Omset pedagang pun menurun drastis dibanding sebelum PPKM level 4. Dalam sehari mereka hanya bisa menjual maksimal 20 kilogram daging sapi, padahal sebelumnya bisa mencapai 40 kilogram. Ada daging 125 yang mudah di panas, atau yang biasa 100-100. Standar harga. Belum ada kenaikan ya, Bu? Belum. Itu secakapan, Bu, harga itu? Iya, saksa-saksa lama. Nggak naik, nggak apa. Ini pasokannya dari mana, Bu? Ini dari kalongan, ada dari segala dari sini. Wakil Wali Kota Tegal, Muhammad Jumadi, yang melakukan sidak mengatakan, pihaknya memastikan pasokan daging aman sampai ke pedagang. Menurutnya, harga daging sapi masih stabil 125 ribu per kilogram. Namun harga daging kambing justru mengalami kenaikan dari 110 ribu menjadi 130 ribu rupiah per kilogram. Kalau dari sisi yang lain, kalau daging sapi dan sekalian lemah, jam saya kira masih lebih normal. Tapi memang penjualannya menurut, karena memang masih PPKM level 4, jadi banyak pedagang yang malam-malam kita tidak berdagang, kita kurangi pedagang yang malam-malam, sehingga itu menurutkan mereka untuk membeli daging di pasar petikal. Pihaknya mengaku, penerapan PPKM level 4 di Kota Tegal, yang membatasi aktivitas masyarakat hingga pembatasan cam operasional rumah makan dan kafe pada malam hari, membuat omset pedagang menurun. Bahkan ada pedagang yang hanya menjual 2 kilogram daging sapi dalam sehari, karena sepinya pembeli. Yuli Hardianto, Kompas TV, Tegal. Terima kasih telah menonton!